Ini dia bahayanya memijat perut. Dan kalau kita dipijat-pijat itu, akan terbentuk mikrolesi. Nanti komentum, usus, wargan-wargan itu akan bersatu menempel membentuk perdarahan baru. Apa sistem pembedahan baru di situ, jadi melekat menjadi satu. Nah, kalau kita operasi, itu setengah mati betul. Ampun, kadang-kadang harusnya mudah, harusnya gampang, jadinya bahaya tuh pasien. Saya baru operasi tadi sulit sekali, nama ibunya selalu pijat-pijat perutnya, yang betul-betul letak katanya, jadi dipijat sering perutnya sama dukun pijat. Itu bahaya saya kan, jadi nggak boleh ya. Jangan, jadi saya mohon maaf. Tapi kalau bisa, di-share video ini, disampaikan ke detect tukang-tukang pijat, tukang-tukang pusuk, tukang-tukang masas, gimana aku berada. Biar dia bisa aware dan waspada. Apa yang dia kerjakan itu bisa membahayakan dan membuat orang kehilangan nyawa. Jadi bagi teman-teman yang seringkali mengalami perut begah, perut gak enak, kembung, lalu mencoba untuk memijat atau memencet bagian perut, jangan diulangi lagi ya, karena itu sangat berbahaya. Seperti perkataan tenaga medis ini.